Intro Cara membuat PSB atau cara cepat membuat bakteri potosintesis Bakteri potosintesis atau yang bisa dikenal dengan pupuk organik cair bakteri PSB dengan bantuan fermentasi dari sinal matahari langsung Ada pun cara membuat bakteri potosintesis pada umumnya proses pembuatan bakteri merah ini memakan waktu yang cukup lama, yakni 2-4 minggu Akan tetapi, dengan menggunakan cara berikut ini ternyata proses pembuatan warna merah pembiakan bakteri hanya dalam 2 hari saja Berikut cuplikan tentang cara pembuatan pupuk organik cair PSB berikut ini Selamat datang kembali dan selamat jumpa kembali di channel info pertanian kita Untuk kali ini, kita akan memberikan tips sederhana dari kita yakni cara pembuatan PSB Namun jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini Cikidot Baiklah sobat tani, manfaat bakteri PSB ini bagus diaplikasikan pada tanaman pada kolam ikan dan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi Ataupun cara membuat pupuk PSB ini sangat mudah sekali Ada pun alat dan bahan pembuatan PSB Berikut adalah beberapa bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan bakteri potosintesis Telur ayam 2 butir Bagus menggunakan telur bebek atau telur ayam kampung Jika tidak ada, tidak masalah menggunakan telur ayam ras atau 1 sendok makan penyedap rasa atau micin Air kolam 5 liter Hindari penggunaan air pump Air pump mengandung kaporit yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri Siapkan botol bekas Kemasan air mineral 10 botol Atau media penyiapan transparan lainnya Berikut cara peracikannya Sobat tani, dimanapun anda berada Di hadapan kita ini adalah beberapa bahan untuk pembuatan PSB Atau bakteri potosintesis Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah Persiapalah bahan-bahannya Seperti 2 biji telur 1 bungkus penyedap rasa atau micin 1 mangkok Atau 1 wadah 1 sendok Serta Pemancing PSB Yang sudah jadi Dan botol kosong Serta periapan yang terakhir adalah Persiapkan juga air Air yang kita ambil adalah Air dari Kolam Kita ambil secukupnya Tahap pertama yang harus kita lakukan Sobat tani Pertama kita Pecahkan dulu 2 butir telur ini Dan kita beri 1 sendok Micin Mari simak Untuk cara pembuatan PSB berikut ini Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 langkah berikutnya adalah kita tuangkan micin satu sendok makan cukup lalu bahan-bahan tersebut kita aduk dengan merata tersebut setelah adonan ini kita aduk dengan rata kita berikutnya adalah tambahkan pemancing bakteri fontosintesis atau PSB yang sudah jadi secukupnya ke wadah mangkuk tersebut kita beri 5 sendok makan sudah cukup selanjutnya kita aduk kembali langkah selanjutnya setelah adonan ini kita aduk kita ambil air yang sudah kita persiapkan dari kolam tersebut kita isi wadah yang telah kita siapkan secukupnya sesuai dengan tersedia di hadapan kita dalam pengisian air ini air kolam ini jangan terlalu penuh kita sisakan untuk rongga-rongga udara nah cukup terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati setelah kita tuangan adonan tadi ini sudah kita isikan sekitar 10 botol dengan takaran dosis-dosis bahan yang tadi cukup 5 liter ini adonan yang setelah kita aduk kita bagi sampai dengan rata ke 10 botol tersebut selamat menikmati ini kita habiskan sampai dengan rata sehingga dalam adonan ini habis setelah adonan ini kita isi tahap berikutnya adalah kita tutup baiklah sobat setelah adonan ini kita isi setelah kita tutup tahap berikutnya adalah kita kocok dengan merata kita kocok sampai dengan mengeluarkan busa nah sobat busanya sudah keluar boleh sobat setelah adonan kita tuang tadi dan kita tetap curahkan memenuhi bot 10 botol ini tahap berikutnya adalah kita tali pada ujung kepala dari botol ini botol tersebut ini kita tali dan kita siap kita gantung dalam proses penyemuran ini kalau teriknya matahari 8 jam 2 hari berturut-turut 8 jam insyaallah mudah-mudahan 2 hari bisa langsung jadi dan telah berubah warna dan siap digunakan selamat menikmati 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 selamat menikmati